Terima kasih. Om Swastiastur, Om Awigina Pastur, Namus Siddha, Terakhir Jumlah Terakhir Umat Sedarma Di hari ini saya akan mengulas tentang apa itu Terakhir Umat Kajang Krion Bagi Umat Sindu Bali Tentu Raina Kajang Krion Tidak Asing Bagi Kita Semua Namun Perlu Kita Pahami Mengapa Kita Merayakan Hari Kajang Krion Dan Apa Makna Dan Tujuannya Kajang Krion Merupakan Hari Yang Perhitungannya Jantung Pada Triwano Yaitu Kajang Dan Krion Pertemuan Antara Kajang Dan Krion Dijakini Sebagai Saat Energi Alam Semesta Yang Memiliki Unsur Dualitas Bertemu Satu Sama Lainnya Energi Dalam Alam Semesta Yang Ada Di Buana Agung Semuanya Derealisasi Dalam Buana Agung Hakti Tubuh Kita Sediri Kapan Terakhiran Kajang Krion Itu Dirayakan 15 Hari Sekali Dan Dapat Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Kajang Krion Kajang Krion Pemelak住an Kajang Krion Dan Kajang Krion Kemeluar Jam kajian klion kebudan yaitu kajian klion setelah bulan 28 kalau kajian klion nyetan kajian klion setelah bulan mati kajian klion 14 kali itu sering datangnya setiap 6 bulan sekali pada zaman dulu ada kepercayaan masyarakat Bali untuk menetralisir suatu penyakit di hari raya kajian klion inilah sering dilakukan pengubatan untuk menetralisir penyakit-penyakit yang ada baik itu di sekalor maupun sekalor dimana yang sekalor biasanya seperti koreng bisu gendongan dan penyakit-penyakit yang lainnya dimana masyarakat kita di saat itu mengaturkan segahan dengan maksud membuang penyakit yang ada dalam tubuh manusia di perempatan agung atau di pertigaan lengkap dengan pandan canang sari atau dengan kebiasaan-kebiasaan resta yang ada di saat itu namun yang lebih identik dilakukan di saat kajian klion pemulas tali yaitu 5 hari sebelum diundaran misalnya Haji Saraswati yang disebut dengan Watu Gunung Untuk sesungguhnya makna daripada kajian klion yaitu hari dulunya Buddha Kaloh untuk mencari orang-orang tidak melaksanakan Dharma Agama sehingga kita dituntut atau diberi suatu kesadaran agar selalu melaksanakan Dharma itu sesungguhnya makna dari yang ada kajian klion diakini kajian klion hendaknya mengaturkan segahan mencuali tetapunya adalah kuat tarak perempuan dan segalanya diaturkan kepada siapa kita mengaturkan segalanya kepada ide sehingga diri sehingga hantian berganti ke tempat yang berbeda yaitu alaman sanggah atau meracan untuk bucari kemudian di alaman rumah atau pengarangan tempat kita tinggal itu disujukan kepadanya kalau bucari kemudian yang terakhir di lepuh atau di depan itu kepadanya itu kita tunjukkan kepada gak bucari maksud dan tujuan mengaturkan segalanya itu merupakan perwujudan bakti terhadap ide sehingga witiwasa dalam manifestasinya sebagai sehingga siwa telah mengembalikan atau nyomir sang siku pencari berarti kita telah mengembalikan kesimuaan alam ini dari alam buddha menjadi alam dewa pada dasarnya hari kajaknya bukan hari yang sangat lama karena kekuatan mereka dari alam maupun dalam diri maupun dari luar manusia alam buddha muncul yang mengganggu kehidupan manusia jadi dapat diambil kesimpulan adanya memperingati atau upacaranya dia pada hari kajaknya beliau ini dengan harapan bahwa baik secara sekalor maupun di sekalor dunia mungkin alam selesai ini dapat menjadi seimbang itulah sesemuanya makna dan tujuan daripada hari kajak riol dunia itu menciptakan keseimbangan dan tujuan agung dan tujuan agung kesimpulan diri sendiri dan peninggungan bukannya semuanya selesai harapan tersebut dan tujuan idupakan dan tujuan tinggal dan tujuan kehidupan agung sedar tersebut selesai ini ya ini ya Assasasasam 提ah Windows Terima kasih.